Intro Tapi, ini kita selama satu jam akan mengupas perjalanan hidup seorang Eric Thohir. Apakah Anda siap? Mesti siap. Kita lihat bulut rapinya berikut ini. Intro Namanya melambung tinggi dan menjadi perbincangan kalangan pecinta sepak bola dunia ketika ia resmi membeli klub Inter Milan yang berbasis di Italia dari pemilik sebelumnya Massimo Moratti. Ya, dialah Eric Thohir, pengusaha muda tanah air yang sedang naik daun. Anak bungsu dari tiga bersaudara kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 ini besar dalam keluarga pengusaha. Kakak-kakaknya, Boy dan Rika Thohir, adalah juga pengusaha sukses. Sang ayah, Teddy Thohir, merupakan salah seorang pemilik grup Astra Internasional. Eric Muda menempuh pendidikan sarjananya di Glendale University dan memperoleh gelar master dalam bidang administrasi bisnis dari Universitas Nasional California pada tahun 1993. Bersama tiga sahabatnya, Eric mendirikan perusahaan Mahaka Group yang pada kemudian hari berkembang menjadi perusahaan besar yang menguasai sejumlah industri media surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Ia juga pendiri dari organisasi amal Dharma Bakti Mahaka Foundation dan Dompet Duwafa Republika serta menjadi komisaris FIFA Group dan Beyond Media. Berinvestasi besar dalam dunia olahraga, pendiri dan pemilik klub bola basket Mahaka Satria Muda Jakarta dan Mahaputri Jakarta ini bercita-cita menjadikan olahraga tak hanya sebagai hobi, melainkan pula sebagai lahan bisnis yang menguntungkan bagi atlet dan pemilik klub. Pada tahun 2012, Eric Thohir bersama Jason Levin menjadi pemilik saham mayoritas klub DC United, sebuah klub sepak bola profesional asal Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC. Setelah sebelumnya, ia membeli saham dari Philadelphia 76ers. Selain sebagai Presiden Inter Milan yang juga memiliki saham di Klub Sepak Bola Tanah Air Persib, Bandung, suami dari Elisabeth Chandra dan ayah dari empat anak ini baru saja didaulat menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia untuk periode 2015-2019. Yang terakhir adalah yang terbaru. Ini jabatan baru ya, Ketua Umum Koi. Ini kan banyak, intern juga harus diurus kan di luar negeri. Koi juga harus diurus di dalam negeri. Keluarga juga mesti diurus. Keluarga mesti diurus juga. Membagi waktunya gimana itu? Saya rasa kuncinya itu bagaimana kita bisa memanage waktu, satu dengan baik. Yang kedua juga punya tim yang bisa membantu kita memanage. Challenge daripada Komite Olimpiade Indonesia ini kedepan sangat berat. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya lihat. Satu, birokrasi olahraga di Indonesia ini kan bertumpuk-tumpuk. Sedangkan kalau kita lihat kan dana ada. Tetapi management itu saling overlapping. Dalam arti job desk dan lain-lain. Nah tentu ini mesti dibenahi. Koi, bagian dari birokrasi itu. Koi, Koni, Menpora, Satlak Prima. Ini yang kita mesti baik. Karena kenapa? Ujung tombaknya kan sebenarnya PB-PB. Ujung tombaknya itu ya, yang menciptakan atlet, yang membina suatu pelatih itu kan PB. Koi sendiri hanya mengirim. Hanya melakukan event internasional. Nah ini dia, soal event internasional. Yang salah satu PR dari Koi adalah Olimpiade juga. Dan Asian Games. Ini jadi digelar gak tanpa sepak bola? Ya. Justru ini challenge-nya sebelum ke sepak bola. Kalau kita lihat kembali Olimpiade Rio ini tinggal 9 bulan. Sampai hari ini kita belum menentukan chief the mission. Nah ini yang tentu, kalau kita mau sukses Olimpiade ke depan, salah satunya selain kita mesti tadi menanya Salak Prima dan Koni, olahraga mana yang diunggulkan, dan tentu dukungan pemerintah seperti apa juga, pimpinan chief the mission ini penting. Karena kembali, dia sudah mulai mesti pergi ke Riau. melihat fasilitas yang ada, persiapan yang ada. Sama juga Asian Games kan, kalau kita lihat negara-negara lain ketika ditunduk Asian Games itu, lima tahun sebelumnya fasilitasnya sudah jadi. Seperti di Cina, di Korea. Kita, kalau kita lihat ini kan tinggal tiga tahun. Belum terjadi apa-apa. Karena bayangkan, terakhir mengadakan Asian Games itu tahun 60 kita. Ya, 60-62 ya. Sudah berapa puluh tahun. Nah ini, kesempatan yang luar biasa buat bangsa kita, menunjukkan kita ini sejajar dengan bangsa-bangsa dunia. Kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games ini, hal yang penting sekali. Semua mesti mendukung. Walaupun tanpa, kita tidak tahu sepak bola, akan bisa lolos atau tidak nanti begitu. Sepak bola adalah komponen, salah satu olahraga. Tapi kalau kita lihat, di Olimpiade itu, yang berkiprah bulu tangkis, panahan, angkat besi. Sering terlupakan panahan dan angkat besi. Inilah yang saya bilang, birokrasi olahraga ini mesti juga lebih baik. Sea Games, itu bagian penting. Asian Games mungkin kita mesti target. Tapi saya rasa final berat, kalau dengan persiapan seperti ini. Nah ini yang saya rasa, kadang-kadang kita terjebak hanya di sepak bolanya. Jadi kesimpulannya, Asian Games jalan terus? Asian Games mesti jalan. Tetapi tentu, sebagai olahraga nomor satu, di bangsa Indonesia, sepak bola, mesti juga berkiprah. Oke. Ini masih bersayap ini ya. Masih bersayap. Tapi ya sudah lah, kita tunggu saja beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita akan melihat ini. Ada artikel yang harus dijelaskan oleh Bang Erick nih, berikut ini. Artikel yang pertama. Erick Tohey tidak menjamin Piala Presiden bergulir lagi tahun depan. Iya. Karena saya lihat begini, bahwa yang terbaik itu kan liganya berjalan, tim nasionalnya berjalan. Turnamen ini kan kita lakukan hanya bagian daripada menjembati kekosongan yang terjadi pada saat ini. Terutama, apa sih kita mengadakan ini? Tentu, kita ingin supaya PSSI dan pemerintah bisa berbicara. Itu satu misinya. Yang kedua, yang terpenting juga, kan klub-klub dan pemain ini kembali mesti ada yang main. Iya. Kalau enggak, kalau ini terlalu lama seperti ini, klub-klub ini akan rontok. Dan pemain-pemain sendiri tentu akan meninggalkan profesinya. Sehingga nanti kalau dibangun lagi, talenta yang sudah ada akhirnya kembali ke titik minus. Oke, artinya ligga harus ada. Tadi, apalagi hiburan rakyat ini hilang. Nah, kita terbukti dengan Piala Sudirman, dengan Piala Presiden yang sekarang, kemarin Piala Sudirman sudah berjalan, sekarang Piala Sudirman. Ini kan bagian dari tentu menjembatin saja. Tetapi ke depannya mesti liga dan tim nasional kembali bermain. Sepakat dengan itu. Tetapi ternyata, Piala Presiden ini sudah bisa menjembatani antara menkurang dengan PSSI ternyata ya. Hanya untuk mengisi waktu luang saja begitu. Tapi saya rasa masih ada jalan. karena saya yakin Pak Menpora punya visi yang ada lah, kemauan yang ada. Dari pihak PSSI juga ada kemauan. Tinggal bicara. Saya harapkan 2-3 bulan ke depan mesti selesai. 2-3 bulan. Oke. Ya, pokoknya kalau Eric ini bandel itu 7, mentoknya 10, Eric 12,5 lah. Oke. kita lihat gambar lagi nih Pak Eric nih. Kita lihat ada cerita apa di sini? Biji karet. Ada cerita apa dengan biji karet? Iya, saya rasa jadi ketahuan umur mainnya biji karet. Sekarang biji karet mana ada lagi. kan rumah di Tebet lah ya. Dimana pada saat itu ya beda sama sekarang. Kalau zaman itu sama tetangga kita main. Kalau sekarang sama tetangga iri-irian kan. Jadi biji karet ini dimainkan atau dijualin? Jadi waktu itu ya kita memang saya sedang main di rumah tetangga. SD waktu itu kalau gak salah kelas 2 atau kelas 3 umur 8 atau 9 waktu itu. Saya main ya salah satu main biji karet. Kan biji karet itu kalau ditaruh dipukul pecah gitu. Nah kira-kira jam 4 atau jam itu ada bapak-bapak jual biji karet sekarung. Ya kasihan gitu. Maksudnya gak tau lah ada perasaan yang saya sama teman-teman wah pak jual biji karet pak udah sore begini gitu. Iya nih aduh capi lagi susah katanya gitu. Terus ya kita iseng aja. Kalau kita beli sekarung berapa pak? jadi memang karena kasihan waktu itu. Lalu akhirnya oh harga segini wah terus saya sama teman-teman oh gimana kalau kita pecahin calengan. Terus pecahin calengan? Akhirnya udah kita pecahin calengan dibelilah itu biji karet sekarung. Lalu kita taruh di rumah tetangga teman oh besok kita main katanya gitu kan. Ini ada sekarung nih sampai bosen. Tangan kepel-kepelan tuh ya. Nah lalu ya besoknya kita pulang sekolah hari-hari kita main lah. Cuman udah lama-lama bosen juga kan. Maksudnya nih sekarung. Lalu kita bilang kalau gitu gimana kita jual lagi. Kemarin kan harganya segini gitu. Yaudah akhirnya bilang ya kita mesti jual segini saya bilang supaya tabungannya balik paling gak tabungannya balik dulu saya bilang. akhirnya dari kecil ternyata ya bisnisnya. Jadi akhirnya ya akhirnya kita jualan sama teman dibagi dua itu biji karet kita jualan di depan SD itu dulu ada PSPT pasar di Tebet gitu. Kita jualan disitu ya alhamdulillah laku ternyata masih untung jadi sisa uangnya dimasukin calengan sisanya beli soma yaudah oke ada gambar yang kedua lagi nih ini ada tongkat baseball dan mobil hardtop waduh kalau ini kayaknya membekas sampai sekarang ini ini ya kenakalan remaja ini jadi saya di SMA 3 jadi memang ya maklum lah jiwa muda gitu muda gitu jadi waktu itu memang sering sekali tawuran sekolah jangan ditiru jangan ditiru ya kebetulan memang pada saat itu kan banyak pertandingan basket antar SMA cuman biasanya ya memang supporternya sama kayak sepak bola sekarang gitu jadi biasanya habis basket tawuran nah rupanya ya karena tawuran-tawuran berantem-berantem gitu suatu hari saya kebetulan sudah diingatkan teman kalau bisa jangan pakai mobil itu karena mobil itu sudah diingat udah ciri hasil udah jadi ciri khas gitu lebih baik jangan gitu nah jadi ya saya kebimbingan tes hari itu rupanya dicegat sama tiga orang ya kita ya saya cuman sempat mukul sekali terus saya udah gak inget karena dipukul sama stick softball ya yang saya denger waktu itu dari cerita teman saya ya memang ya pada saat mereka datang ini yang menyelamatkan saya Henjus Anoy Oki ya saya masih inget namanya sampai sekarang ya itu ya saya sudah sedang didudukin digituin lah ya mungkin itu udah dalam keadaan tidak ingat udah gak ingat dan saya rasa saya gak tau kalau misalnya ketiga teman saya itu yang memang masuk bimbingan tes sama-sama juga pada hari itu tidak ada saya juga gak tau nasib saya sekarang oke ini gak ada teman-teman yang akan dikonfirmasi ini waduh waduh halo bang lutfi silahkan ini siang masai ini luar biasa ini teman-teman ini fans berat inter juga gak bohong yang di ujung yang di ujung ini enggak Yang waktu itu menyaksikan, melihat, dan tahu mengenai peristiwa, apa ya istilahnya, pembantaian, pemukulan, nggak ada. Tapi bahwa sempat ada kejadian ini, sampai denger nggak? Yang mana nih? Nggak, karena saya sama Lutfi ketemunya dari SD karena basket. Kalau sama hari ketemunya waktu kuliah di luar negeri. Jadi ya peristiwa itu saya masih sebutin tadi nama-namanya. Mungkin kalau udah nonton hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Henjus Oki Anoy. Karena mungkin kalau mereka tidak menolong pada saat itu mungkin juga nggak tahu. Jadi sampai yang bekas di sini bukan karena itu? Nggak, ini yang di belakang lebih. Lebih di belakang gitu. Karena kenal stick softball, baseball, ceritanya pasti mereka tahu. Oke, saya mulai dari Bang Lutfi dulu nih. Apa nih? Dari usia berapa bareng-bareng dengan Erick Tohir ini? Saya kenal Erick 14 ya, Erick. 15 tahun, kelas 2 atau kelas 3 SMP. Dari basket? Kita main basket tim C ya, Erick? Iya, Indonesia muda. Tim C. Pelatihnya abis itu jadi pelatihnya Erick kan? Kak Fahri kan? Rastafari. Rastafari. Jadi kenal Erick di situ. Jadi terus kemudian sampai di kuliah ya. Kuliah sama-sama satu kota. Main basket lagi, selesai sekolah. Kita sama-sama janjian, partneran, dagang sama-sama. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap. Tapi urusnya ya basket lagi. Kalau sama Bang Ai? Dulu itu saya main sama kakaknya. Oke. Jadi kuliah juga satu kota sama kakaknya. Pak Boy? Pak Boy. Nah, tengah-tengah begitu, sebenarnya saya setahun di bawahnya Pak Boy. Begitu pertengahan Erick dateng. Gak lama Erick dateng, Pak Boynya pulang. Gitu pulang, Pak Boy bilang, ayo titip ya. Ya, jadi saya sempat dua tahun lah sama Erick. Dititipin. Dititipin? Dititipin. Dititipin anak beginian. Salah. Malah yang dititipin belajar sama yang dititipin. Jadi kalau dititipin itu artinya dijagain. Pernah gak ada kejadian-kejadian yang membuat Bang Ai merasa harus ngejagain sebagai kakak gitu misalnya? Banyak lah. Oh, enggak kalau itu. Boy udah tahu. Gak bisa Ai menjadi penjaga yang baik. Dari pertama udah tahu itu. Tapi gak boleh diteritain. Gak boleh diteritain. Gak boleh diteritain. Jadi harus dijagain gitu ya. Ya, pokoknya kalau Erick ini bandel itu tujuh. Mentoknya sepuluh. Erick dua belas tengah lah. Pandel banget. Tapi bandelnya konstruktif. Erick ini kalau pinter pasti. Karena kalau enggak gak mungkin jadi sekarang kan. Tapi yang saya kagum itu Erick ini punya, apa namanya, punya perseverance. Apa namanya, keuletan yang luar biasa ini. Sama yang pasti punya hati yang besar. Hmm. Hati yang besar itu bukan hanya sepada cita-citanya. Tapi kepada yang indah-indah. Termasuk juga banyak pacar-pacarnya. Nah itu Ai gak bisa. Mengendalikan. Maaf nih ada Lisa soalnya sih. Jadi keuletannya dari sebagai itu juga ulat juga nih. Luar biasa. Jadi saya lihat contohnya ya Indi ya. Saya ini karena lihat dari kecil. Jadi waktu permulaan kerja itu, saya mesti telepon. Kadang-kadang saya mesti bangunin, mesti telepon Lisa. Lisa. Lisa ini istrinya. Bangunin Erick. Gitu kan ya. Supaya saya mau bicara. Gitu loh. Karena saya ini orangnya pagi. Sampai satu hari saya telepon Erick. Jam setengah delapan. Sudah di. Dimana TV One Rick? Itunya studionya. Wismara Santara? Bukan. Pulau Gadu. Pulau Gadu. Jam setengah delapan pagi. Wah Erick ini maju luar biasa. Tapi ini saya tahu bahwa Erick ini. Punya kecintaan yang luar biasa sama cita-citanya. Pernah satu kali, karena ini main basket juga. Kita, kita ambil tim basket namanya Satria Muda. Satria Muda itu. Ambil itu dalam arti? Apa namanya, Erick berkomit untuk membina klub ini. Lutfi yang duluan sebenarnya. Nomor sepuluh dari sepuluh. Jadi juru kunci tahun 1999 ya Erick? Ya 1998. Ya kita masuk 1999. Tahun itu Indi, Satria Muda juara nomor satu. Wow. Materi pemainnya mirip. Cuma ambil satu pemain ya Erick. Materi pemainnya mirip. Victor O'Ring waktu itu. Dan pelatihnya sama. Oke. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat dia interaksi sama keluarganya, sama timnya. Kadang-kadang saya juga kaget. Ini Erick ini sayangan sama timnya. Atau sayangan sama keluarganya. Bisa beda. Karena kenapa? Main di Malang, main di Jogja. Berhari-hari berminggu-minggu. Tapi begitu Erick komit, langsung juara Indonesia. Tahun itu juga. Wow. Oke. Yaudah Erick, saya sebel marahkan sama Erick. Kalau untung pergi ke Medan lagi, jual aja sekarang. Mana uangnya? Bagi-bagi rame-rame. Gitu kan ya. Bang Ayy. Bang Ayy kan menyaksikan betul keuletan. Ya. Pada saat di Amerika. Dititipin gitu kan oleh Pak Boy. Begitu. Ini melihat keuletan dan persistence-nya juga. Dalam hal apa saja? Oh dia sih sebenarnya gini. Apapun ya maksud saya kalau udah punya mau. Terus. Jadi nggak jadi dapat nggak dapat belakangan lah. Sebelum nabrak tembok sih? Ya sebelum nabrak tembok sih. Selama masih bisa ada yang bicara. Oh tembok ditabrak. Jadi kalau tembok itu ada bibir diajak ngomong. Pasti rubuh temboknya. Tapi karena nggak ya udah kalah gitu. Oke. Tapi kembali lagi kayak Lutfi bilang. Terutama yang sebenarnya kita mulai dari suka olahraga itu. Ya pertama awalnya Lutfi. Ya satria muda itu sebenarnya Lutfi. Tinggal begitu udah. Ah Rick nih ya tolong ya di lurus gitu. Harus all out. Begitu all out. Begitu udah. Ay. Kayaknya ada yang kurang. Kurang. Lu yang cari ya Ay. Ah. Pokoknya begitu deh. Oke. Cerita itu mengilustrasikan persahabatan kita nih. Sebenarnya ada wisnu satu lagi mustinya. Persahabatan kita ini. Dan bagaimana memang Eric itu uletnya luar biasa. Bagaimana coba. Bukan hanya jadi juara Indonesia. Berapa tahun kemudian ya Ay. Tiba-tiba satria muda punya lapangan basket sendiri. Tiba-tiba. Saya bilang nih Rick. Enak nih main basket kayak di Amerika pakai AC. Pakai AC. Begitu datang bil. Bulanan bayar listriknya. Loncat kita semua. Karena apa namanya. Ya itu tadi bilang. Saya kasih sama Eric. Eric kasih sama Aik. Aik kasih sama lander of last resort. Namanya kak Boy. Kak Boy tolonglah. Gitu loh. Jadi itu yang kejadian. Tapi ini persahabatannya begitu. Dan itu semua karena Eric. Oke. Ini kan berempat ya. Harusnya ada tambahan satu lagi. Kembali ke Indonesia dari Amerika. Akhirnya bikin mahakai itu ceritanya gimana? Karena cering ketemu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah lah kita bikin deh. Siapa tuh yang punya usul pertama? Lutfi. Lutfi lah. Terakhir saya. Bikin terus? Bikin. Jadi ya dari situ lah kita. Yang tadinya cuman. Tadinya bidangnya lain. Akhirnya sampai ke media. Kalau media ya dia punya. Nah itu juga mulainya saya. Kita dagangnya tuh. Usahanya tuh. Macem-macem. Bikin trading. Kalau saya passionnya trading. Gitu. Jadi saya seneng sekali trading. Jadi kita trading macam-macem waktu itu. Kemudian punya industri sedikit. Kemudian infrastruktur Eric ya. Setelah saya ikut pemerintahan tahun 2004. Mesti lepas. Kan mesti lepas. Jadi Eric semua yang pegang. Jadi sekarang Eric usahanya media. Waktu saya balik lagi setelah pensiun di umur 45 tahun. Tiga kali balik lagi ke kantor. Saya nggak ngerti Eric ngomong apa. Jadi saya nggak mau ganggu-ganggu Eric. Nah sekarang Eric jalan sendiri. Oke. Nama Mahaka itu keluar dari mana itu? Mahaka. Akhirnya kita keluar pakai nama Mahaka gitu. Itu bahasa sangsekerta sebenarnya. Artinya. Langkah awal yang baik. Hmm. Oke. Dan ternyata betul. Langkah awal yang baik ya? Ya pokoknya ya gitu. Tapi ya gitu ya nama ya Eric. Satu hari ketabrak tembok. Kan kita kan antara capital. Kemampuan. Sama kemauan itu kan selalu mismatch. Artinya maunya sanggupnya satu. Pengen belinya 15. Nah. Jadi saya sudah bilang satu kali sama Eric. Eric lagi. Fi. Perusahaan utang segini. Banyak deh ini. Gitu kan ya. Saya sampai. Ya Eric gimana bayarnya ya. Udah akhirnya saya kumpulin semua. Kita bayar. Sebagian pakai tuna. Pakai cash. Sebagian pakai saham. Ingat kan Rick? Ya. Janji ya Rick. Pokoknya gak boleh beli-beli lagi. Sampai saya tanda tangan. Dan Wisnu tanda tangan. Ai tanda tangan sama-sama. Perjanjian. Perjanjian. Ini hari Jumat siang. Kelar nih. Ingat kan Ai? Kelar. Eric sorenya mau ke Medan. Senin pagi tiba-tiba. Eric jam 10 udah datang di kantor. Bos. Kita dapet rejeki bos. Saya lemas nih ini. Aduh. Eric beli apa lagi nih. Ini padahal udah janjian hari Jumat gak boleh beli apa-apa. Ada tanda tangan. Tanda tangan. Pokoknya janji ya Eric. Kita mesti taken sama-sama. Gitu kan. Kita dapet rejeki bos. Ingat kan Eric? Iya. Beli radio 2 biji di Medan. Untung nih katanya gitu kan. Harganya. Pokoknya harganya serius lah. Saya gak inget berapa pasti. Cuman pokoknya serius harganya. Terus untung nih katanya. Yaudah Eric. Saya sebel marah sama Eric. Kalau untung. Pergi ke Medan lagi. Jual aja sekarang. Mana uangnya? Bagi-bagi rame-rame. Gitu kan ya. Ya gak bisa sekarang bos. Mesti 2 tahun lagi. Saya yakin hari ini masih dipegang sama Eric. Gak dijual-jual. Gitu. Ini setengah mati nih. Gitu loh. Jadi. Tapi karena saya yakin. Eric itu punya personal. Human personal touch yang bagus. Saya yakin Eric pasti bisa. Oke. Itu di Mahaka memang. Lutfi lidernya. Makanya kan keliatan tuh. Jadi menteri. Jadi semua. Memang Lutfi lidernya. Tapi memang. Kalau Hari sama Wisnu lebih di financial. Kalau saya mungkin lebih di operation. Mungkin itu. Jadi. Jadi. Karena memang. Biasanya. Kalau Lutfi nyuruh. Biasanya saya yang diterjunin tuh. Oh. Eric duluan. Iya kan. Saya panggilnya Jack Welch. Tau Jack Welch. Bekas dirutnya G.I. Jadi. Eric duluan. Kita tiba-tiba suatu ketika. Gak tau bagaimana. Dapet. Mesti ngurusin. Harian Islam. Republika. Iya. Siapa yang mau ngurus. Saya baru jadi ketua Hibmi Pusat. Ya. Jadi ketua Hibmi Pusat. Jadi. Siapa yang mau ngurus nih. Yaudah deh. Kirim Eric. Gak. Gak begitu. Dirapat umum pengen saham di Kartika Chandra. Hah? Kenapa? Kan gak janjian jadi presiden dirut. Saya nyuruh tadi pokoknya gitu. Tapi gini. Tapi gini. Karena saya lihat. Eric waktu menyelesaikan Satria Muda. Hmm. Eric ini kalau. Kalau dia sudah konsentrasi. Hatinya. Hatinya ini kan. Punya hati yang sangat besar. Gitu kan ya. Oke. Dan dia selalu beresnya. Oke. Dan itu susah setengah mati. Wow. Mesti. Yang pertama. Berapa sih? PHK. Hampir 100 lebih. Pokoknya 100 lebih wartawan ya ini. Bisa bayangin gak? Kalau datang ke TV One. Tiba-tiba Eric mencet 400 orang. Gitu kan PHK. Ini setengah mati nih. Gitu loh. Jadi. Tapi karena saya yakin. Eric itu punya personal. Human personal touch yang bagus. Saya yakin Eric pasti bisa. Oke. Eric datang ke kantor. Orang itu taruh kaki di atas meja. Datang. Satu tahun. Untung ini. Dan itu menjadi kiblat. Koran muslim. Yang mimpin namanya Eric Tohir. Eric namanya loh. Bukan Muhammad Lutwi loh. Gitu loh. Itu yang. Dan itu Eric. Bisa menjadi pimpinan. Barometer daripada pemikiran Islam. Pada saat itu. Buat itu saya bilang hebat. Oke. Sering gak? Di Mahaka itu ketika. Bang Eric itu datang. Bos. Begini begitu sering gak Bang Ngai? Karena sekarang terbukti Mahaka itu kan. Banyak sekali. Anak gitu sih. Lama-lama kita jadi familiar. Yang begitu bilang. Rapat minta rapat pagi. Bos. Ah. Apalagi yang. Tinggal cek dapur. Cukup gak di bumbunya kan. Gitu aja. Oh enggak. Itu gak begitu. Kalau udah bos itu. Ay pergi ke bank. Itu arti. Turus sama bank. Pokoknya ay. Kita beritanya gini. Ay minta tolongnya ay. Ay gak pulang. Sampai. Dapet duitnya. Gak tau bagaimana caranya. Tapi sedapet juga. Jadi berempat ini melengkapi gitu ya. Oke. Apa pesan-pesan sahabatnya dari Bang Ai dulu? Ya. Saya sih lihat dia makin dengan tambah umur. Pengalaman tambah banyak. Harusnya pasti lebih wise lah gitu ya. Keliatannya? Wise. Oke. Aman. Karena dulu kalau dulu lebih agak ekstrim. Dia kalau gak suka sama orang ya dia ngomong. Gak pakai belakang belakang ngomong. Suka sama orang pun dia ngomong gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang straight power banget. Tapi sekarang dengan pengalaman dia lebih smooth lah. Walaupun tidak sukanya kelihatan kalau gak suka sama orang. Ini tetep ininya tetep inilah. Itu gak berubah? Gak berubah. Punctual timenya gitu. Jadi kalau janji sama dia lebih cepat lebih bagus daripada telat. Kalau puntual. Oke. Dari mana sih? Kalau saya? Jadi waktu Eric tiba-tiba jadi presidente Inter Milan ini. Kita nih semua bangga ya Bang. Saya bilang sama Eric. Karena itu ada naik turunnya kan. Dipuji ketika menang. Dicaci maki ketika kalah. Ini sentuhan Eric penting di sana. Gitu kan ya. Kenapa? Karena hati Eric itu sentuhan Eric itu penting untuk bisa memajukan timnya. Gitu kan. Kalau perlu saya bilang. Saya ngomong deh sama Lisa. Beli tinggal di sana. Cari apartemen. Dua minggu di Milan. Dua minggu di Jakarta. Eric cuma bilang gila lu. Gitu kan. Pesan saya nih. Karena Eric dikasih tanggung jawab amanah mengurus olahraga Indonesia. Nah. Eric tolong. Siapin hati yang besar. Perseverance yang tinggi. Keultan dan kesabaran yang luar biasa. Karena yang tanggung jawab Eric ini bukan saja kepada bangsa dan negara. Gitu kan ya. Tapi nama kita semua untuk kebaikan bangsa kita. Olahraga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Eric tohir. Kami masih akan ada satu segmen lagi dengan keluarga. Saat lagi. Harus Pak Eric yang buka. Oh gitu. Betul. Ya oke. Ya oke. Oke. Keluarga sudah ada di sini. Tapi ini sebetulnya enggak lengkap ya Pak Eric ya? Enggak. Enggak lengkap ya? Oke. Pak Eric aja yang memperkenalkan. Ya Alhamdulillah Allah baiklah ya. Saya dan istri saya dikarunia anak kembar. Laki perempuan. Tapi kebetulan memang keduanya sekarang ke luar negeri untuk belajar gitu. Lalu ya itu Asia dan Arfa. Yang ketiga Aga laki-laki. Saya sama Lisa prinsip ketika menindik anak itu ada dua yang selalu kita bilang sama mereka. Nomor satu kita berusaha maksimal memberikan pendidikan kepada kalian. Edukasi setinggi-tingginya. Yang kedua kita berusaha menindik mereka mempunyai karakter yang baik gitu. Karena buat saya uang bukan segalanya. Jadi saya juga tidak mau misalnya kita punya anak-anak dibesarkan karena uang. Oke. Oke. Sama sama Alia juga yang paling kecil nih yang paling manja tentunya. Ya kan. Oke ada sesuatu nih kita yang akan diperlihatkan. Oke satu. Satu di sini. Dua di situ. Terima kasih. Waduh apa nih. Harus Pak Erick yang buka. Oh gitu. Apa isinya? Ya oke. Wow. Kau lihat enggak? Ini kerupuk yang biasa ada di gado-gado ya? Iya. Iya. Ini Mba Lisa emang selalu harus ada? Atau enggak? Di rumah ya sering ada kerupuk gitu. Harus ada? Emang-emang special request harus ada? Makanya cukup gemuk. Membatasi goreng-gorengan. Tapi memang ini special request harus ada gitu untuk makan? Ini satu keluarga. Semuanya suka kerupuk. Oke yang kedua mau dibuka silahkan. Bang Erick. Ini boleh diperlihatkan. Ini adalah es podeng ya. Kalau es podeng gimana tuh Malisa ceritanya? Harus ada juga? Sering. Cuman ini terus terang bukan di rumah. Di kantor biasanya. Di kantor? Jajan sendiri. Jajan sendiri. Harus ada juga? Emang sering banget? Sering es podeng. Sering banget lah. Katanya tadi dari teman-temannya ada yang bilang juga tuh Mba Erick bahwa. Kalau setelah makan harus ada dessert. Iya. Makanya gemuk. Oke. Mba Lisa. Ini mendampingi seorang Erick Tahir gitu ya. Ada sudah cukup lama dan segala macem sepak terjang gitu. Jadi istri tuh kaget-kaget gak sih? Kaget. Kaget banget. Surprise. Tapi bangga. Kagetnya ketika apa? Bangganya nanti. Kagetnya ketika apa nih terutama? Berani mengambil klub bola besar. Mba. Kalau Erick sudah berteka tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi sebagai istri suka diajak ngobrol dulu gak? Misalnya mau begini mau begitu gimana ya Pak? Biasanya Erick. Jalan aja? Jalan aja. Saya berusaha misahin antara kehidupan kantor sama rumah. Kehidupan seperti itu juga banyak orang melihat hanya wah-wahnya saja. Hanya wah, wah gitu. Tetapi kan sebenarnya itu pressure-nya sangat tinggi. Dan saya rasa saya berterima kasih kepada keluarga yang dimana mereka itu bisa mengasih space ke saya. Ya dan saya juga berusaha disiplin ketika saya sama mereka atau liburan ya saya berusaha memberikan yang terbaik juga pada saat itu. Oke, oke. Serang lebih seperti itu. Saya ingin tanya Romansa nih, pertemuannya gimana? Dengan Mba Lisa. Pertama kan? Iya. Pertama kali sih dipertemukan oleh kedua orang tua ya. Kedua orang tuanya Erick dan orang tuanya saya. Seperti itu. Terus? Terus. Ya lanjut. Jadi waktu itu ada perkawinan kakak saya, Lisa jadi pager ayu. Ya biasalah orang tua kadang-kadang tuh, dek saya dipanggil di rumah dek. Karena anak paling kecil kan. Dek tuh, ada yang cakep gitu. Cuma waktu itu saya kuliah, Lisa masih baru SMP mau naik SMA gitu. Jadi saya masih bilang, ah kecil mam. Masih SMP ke SMA. Iya kan? Ya cuman memang terus ketika Lisa belajar di luar negeri, saya belajar ya ketemu. Tapi memang tidak ada apa-apa ya. Jadi tidak ada apa-apa. Justru berlanjutnya ketika saya sudah di Jakarta, sudah mulai usaha di Mahaka tadi. Lisa juga balik waktu itu kerja di perusahaan akontan. Nah kalau nggak salah kita ketemunya nggak sengaja di food court ya. Nggak sengaja itu. Di Sudirman. Di Sudirman. Dedi menjadi presiden. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah saya rasa ya di rumah ya saya juga berusaha juga menjadi pimpinan yang terbaik buat keluarga saya dengan segala kekurangannya. Mbak Lisa, harapan dari Mbak Lisa apa untuk Eric? Kita sebagai keluarga akan selalu mendukung. Mendukung, will be there for you always even though Eric selalu bersama kita. Dari Alia, harapan kamu apa untuk Daddy? Jangan terlalu kerja keras biar gak stress sama ya jaga kesehatan. Terus, if you need any help, will always be there for you. Terima kasih Pak Eric. Terima kasih. Terima kasih tadi untuk semua yang sudah hadir di sini juga terima kasih. Luar biasa, luar biasa malam ini. Oke dan terima kasih juga untuk semuanya yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain di satu jam lebih dekat ya. Terakhir, ya liang lagi. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.